Ceritanya dalam sebuah pembangunan yang ingin dilakukan harus by data, itu tadi. Data itu didapat bukan dengan duduk berada di sebuah meja, apalagi tambah AC, tambah lagi snack-snacknya ya bang, makan siang yang enak gitu ya. Nah, pembangunan itu memang harus dilakukan dengan terjun ke lapangan. Nah, itu juga hal-hal yang selalu kita lakukan, misalnya gini, orang bilang banyak panti asuhan di kota Medan, real or not gitu. Ternyata begitu kita turun, kita baru tahu ada panti memang dibuat untuk bantuan sosial, kemudian ada panti yang memang dibuat hanya untuk meletakkan anak-anak, asal setiap ada bantuan mereka diberikan. Jadi dibentuk dari kecil sebagai anak yang meminta-minta, itu data yang ada di lapangan bang. Jadi beda banget ketika kami minta data dari satu instansi dengan yang ada di lapangan. Dari sana, pijakannya adalah ketika kita memang ingin terjun ke masyarakat, yang dilakukan bukan saya duduk di meja begini bang, enggak, kita memang terjun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan melihat di antara 21 kecamatan ini potensinya apa sih? Saya sepakat ketika Abang bilang, kalau pertanian jangan diujuk-ujuk dipaksani semua jadi harus pertanian digital. Tidak, kalau ibaratnya pertanian digital ini malah sebenarnya jadi harus bisa jadi bumerang loh, jangan salah hanya satu orang yang mampu menggunakan sebuah aplikasi, si petani tadi malah menemukan sebuah orang-orang baru yang selama ini dianggap mereka ketakutan dengan rentenir, ketakutan dengan tengkula, itu malah menjadi sesuatu yang baru ketika tidak terarah, ketika memang tidak tertata. Jadi, saya setuju ketika misalkan melakukan pembangunan, itu harus dari bawah melihat, tapi harus kembali diingat, pembangunan yang dari bawah itu tidak akan pernah bisa terarah kalau tidak ada judul besarnya, kalau tidak ada scoop branding yang paling besar. Jadi, ketika kita mengatakan Medan ini sebagai City of Trader, tugas selanjutnya adalah langsung bikin peta kecamatan ini punya apa, kecamatan ini punya apa, potensinya apa, kelemahannya apa, enggak bisa dijeneralisir, Medan ini kota terjorok, enggak bisa bang, lu lihat dari mana, ngelihatnya dari mana, dari sisi yang mana, enggak bisa. Buktinya begitu kita ngelewatin pakai maui, bersih-bersih aja, ya wajar karena kita berada di tengah kota. Begitu kita ke pinggiran, gimana kondisinya. Artinya apa? Setiap daerah punya potensi, setiap daerah punya orang-orang yang memang semua punya keinginan yang sama seperti kita. Kita ingin sesuatu yang baru nih, apa lagi gitu. Nah, kemudian, saya tertarik dengan kata Abang tadi, setiap manusia itu adalah saksi. Nah, maka hari ini kita semua akan menjadi saksi. Andai memang ini jalannya kita berada pada posisi yang biasanya hanya menikmati pola kepemimpinan, dan ketika satu masa kita berada pada pucuk pimpinan, maka jadilah saksi apa yang saya katakan hari ini. Semua kanal-kanal yang selama ini akses komunikasi informasi tertutup, maka saat inilah mulai kita lakukan terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena tidak ada yang perlu ditakuti. Loh, kita enggak makan apa-apa, kita enggak ngambil duit haram, saya enggak punya hutang dengan siap. Ya, seperti itu. Aman, gitu. Sehingga yang saya lakukan adalah, yang kita lakukan bersama nantinya adalah, Fior, kita pengen ngebangun konon katanya kota Medan dengan 21 kecamatan, 151 kelurahan ini, semua punya potensi-potensi masing-masing. Data potensi kita ambil dari lapangan, bukan hanya sekedar data BPS doang. Kita langsung tujun ke lapangan, kita lihat. Ketika polanya adalah kewirausahaan, maka kita akan bertemu dengan teman-teman yang tentu jelas secara lapangan, mereka sudah memang bidangnya begitu. Sudah ngerti potensi daerahnya apa, apa yang mereka bisa lakukan, kemudian apa yang mereka bisa berikan. Itu dapat, gitu ya. Kemudian kalau dikatakan tadi, kota itu jangan dipaksa digital. Saya sangat setuju. Tidak semuanya yang digital itu menjadi oke. Tidak, gitu. Nah, itu juga alasan kenapa kami tidak membangun semua sentra-sentra. Kenapa tujuannya seperti itu? Kita bangun sebuah armada yang ke depannya, begitu potensi-potensi ini dapat, semisal, ditembung ada salah satu tempat peternakan kalkun. Tidak banyak orang yang tahu. Tapi ketika kita lakukan, terjun ke lapangan, kalkun ini bisa menjadi sebuah wadah edukasi yang bagus. Orang bisa melihat mulai dari telur, ayamnya, dagingnya, sampai olahannya. Itu dijadikan satu tempat edukasi. Ketika orang bilang, wah di bawah ini bau amis dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan ranah edukasi. Nah, kenapa? Kenapa bisa dilakukan? Karena kita melakukan peta potensi. Kalau cuma ngomong di satu ruangan, itu tidak akan pernah ketemu, bau. Apalagi ditambah dengan TS-TS yang ABS ya. Asal bapak senang. Kalau gini, asal ibu senang gitu ya. Oh, itu tidak bisa gitu. Dan yang paling penting lagi adalah, tidak ada beban bagi kita, bagi saya pribadi, untuk ketakutan jika melakukan sebuah pembangunan, melanggar A, B, C, D, tidak ada. Kenapa? Yang kita lakukan ini adalah sama-sama membangun. Andai pun tidak menjadi pemimpin di kota ini, kita sudah melakukan pembangunan itu. Jadi bukan karena kursi panas itu, tidak. Tetapi memang harus berada dalam pola itu. Kenapa? Kita tidak akan pernah bisa merubah kondisi kota ini jika kita tidak berada pada tatanan pemerintahan itu sendiri. Itu. Jadi alasannya bukan karena kita ingin berkuasa. Tidak. Toh, sebelum orang sibuk-sibuk dengan 2020-2020 ini, kita tidak mikirin itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kota kita dengan sejuta potensi terkonsep, dan ini bisa menjadi ranah pembangunan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa harus merubah, Bang. Tidak usah petani dijadikan sebagai orang-orang yang biasanya nyangkol hari ini, besok disuruh megang handphone, Bang. Insya Allah tidak jadi, Bang. Tidak bisa. Kenapa? Pada dasarnya apa yang biasa menjadi habit masyarakat, kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, itu adalah potensi. Nah, jadi kalau misalkan anak muda yang terlihat oleh masyarakat saat ini, wah ini banyak banget nih, taunya protes doang gitu. Tapi kalau melihat dari sisi yang berbeda, ambil sisi kreativitas, ambil sisi idenya, ambil sisi kebermanfaatannya, karena sebuah kemimpinan memang harus menerima kritik dan saran. Tanpa kritik dan saran, malah terlihat rakyatnya adalah robot dan boneka. Ini juga menjadi satu permasalahan besar nantinya. Nah, itu sih pada saya. Abang mau nama ya? Boleh. Cik, jadi, yang di sebelumnya tadi, jadi tidak bisa ngomong apa-apa, Bang Robi, itu bukan karena apa-apa. Jadi secara kognisi, gagasannya itu sudah klimaks. Sebenarnya sudah terjawab. Jadi hormon endorfinenya itu keluar gitu loh. Jadi relax dia. Tapi kemudian, gagasan ternyata dalam realitas politik, itu enggak cukup. Bahwa kemudian tantangannya adalah bagaimana kemudian gagasan itu mendapatkan akses untuk diaktualisasi. Tadi Bang Tiedi singgung soal basis historis. Ya memang hari ini kendala, salah satu kendala, yang seringkali laten adalah ego sektoral administratif antara tiap pemerintah daerah. Apalagi dengan semangat otonomi daerah ya. Kalau kita tarik dari sejarah panjang, Bang, ada dua garis, pantai barat, pantai timur. Ada satu masa di mana pantai barat itu adalah titik kosmopolit, di mana setiap komoditi yang dari gunung itu transaksinya di pantai barat. Dari beberapa peristiwa sejarah, kemudian peristiwa alam, berpindah ke pantai timur. Jadilah Medan sebagai kota kosmopolit. Kalau komoditinya, Bang, tetap dari gunung, Bang. Dari gunung, dari mana-mana. Medan ini sebagai front line untuk bertransaksi. Jadi secara konseptual, apa yang disampaikan oleh Alwin, City of Trader, itu sangat berbasis historis. Bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau kita ambil maknanya, kota Medan ini masih ada dan berdiri sampai hari ini kan karena dia sudah diuji oleh sejarah. Kalau kita lihat karakteristik kotanya, memang kosmopolit itu kan, kemelayuan itu kan soal dagang. Ada praktik dagang, ada lingua franca yang membentuk berbagai bangsa, berbagai asal-usul masyarakat, individu, yang membentuk satu komunitas. Komunitas dagang. Makanya Melayu itu kan disebut nak dagang. Artinya apa? Kalau kita lihat konteks kekinian, gagasan City of Trader itu, bisa kita pertanggungjawabkan secara sejarah, bisa kita pertanggungjawabkan secara aktualitas kekinian, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan dalam kerangka jangka panjang ke depan. Secara gagasan ini sebetulnya sudah selesai, tapi ada dua yang perlu kita diskusikan lebih detail dan lebih strategi. Saya kira kalau memang ini mau dijajakin lebih serius, ada dua hal. Yang pertama adalah soal value. Alwin Ong itu sudah punya value. Value itu kan dibangun dalam waktu yang panjang. Value itu kan soal bagaimana orang menilai dari apa yang kita perbuat. Itu sudah panjang, tapi pertanyaannya bagaimana value ini bisa ditransmisikan kepada halayap. Kalau dalam bahasa konteks pemilu parlement itu kan di campaign. Karena mau tidak mau, demokrasi kita itu bukan demokrasi kualitatif. Kalau tadi kita bicara kualitas, ya nggak perlu ada suara orang banyak, ya Alwin Ong mungkin sudah jadi bu wali kota saja. Tapi ternyata, demokrasi kita itu mengandalkan banyak-banyakan. Demokrasi kita kan demokrasi banyak-banyakan. Kualitasnya layak, berbasis kebutuhan, memang dia orang yang tepat untuk memanage kota, tapi kemudian kalau dia tidak punya cukup suara, ini kan sayang gitu loh, ada potensi yang bisa diaktualkan, ternyata nggak jadi gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, memang kalau memang Alwin nanti membangun tim dan teman-teman atau membangun kelompok diskusi dan teman-teman juga ingin berkontribusi adalah, coba bagaimana mentransmisi atau menginformasikan, menyebar luas. Terima kasih.